Langkah awal untuk kita melakukan pendaftaran baik itu CPNS maupun juga P3K 2023 adalah kita membuat akun SSJ ASN 2023 Nah berikutnya disini termasuk juga untuk guru nuran ketika kita login di bagian langkah kedua Ini adalah kita akan mendapatkan tampilan yang seperti ini Kita memilih mendaftar sebagai P3K guru kemudian kita akan terdeteksi secara otomatis dari data dapat kita Status prioritas kita apakah kebutuhan khusus guru nona ASN Ataukah disini kita masuk pada pelamar umum Dan tentunya disini banyak sekali teman-teman yang sebenarnya masuk kebutuhan khusus ya Namun kita gak bisa melanjutkan pendaftaran ke langkah berikutnya Ya akhirnya ini kita stuck nonstop sampai disini Pada waktu ini kita akan berbagi up informasi terbaru yaitu apa saja penyebab yaitu prioritas kebutuhan khusus Ini kok gak bisa melanjutkan pendaftaran P3K 2023 Inilah merupakan permasalahan umum yang dialami oleh teman-teman baik itu guru lulus passing grade Atau mungkin juga guru nona ASN dan juga THK 2 Bagaimana informasinya silahkan simak video ini sampai selesai Namun sebelum kita lanjutkan perlu saya ingatkan bagi teman-teman yang mungkin baru saja menemukan channel ini silahkan klik tombol subscribe-nya Dan aktifkan notifikasi loncengnya sehingga nanti jika ada update video terbaru kalian tidak akan ketinggalan informasi Baiklah sobat-sobat-sobatnya khususnya bagi teman-teman guru nurer ketika sudah melakukan pembuatan akun Tentunya teman-teman silahkan segera membuat akun SSCSN 2023 Untuk tutorialnya sudah saya berikan pada kartu video ini ya silahkan simak video-video sebelumnya Terkait tentang tata cara pembuatan akun SSCSN dan juga sekaligus solusi dari setiap permasalahan yang muncul ketika membuat akun Nah sobat-sobatnya untuk teman-teman yang disini masuk dalam kategori guru nurer Tentunya setelah kita membuat akun kita login ke akun kita Selanjutnya disini kita mengisi melengkapi biodata Nah selanjutnya setelah kita mengisi biodata nanti kalian masukkan kode capca yang di bawah ya Selanjutnya kita akan diarahkan menuju ke halaman yang kedua yaitu kita memilih jenis seleksi Setelah nanti kita melakukan pemilihan jenis seleksi maka disini kita lanjutkan kan Kita diarahkan menuju ke memilih jenis seleksi Maka disini nanti akan terseleksi dari NIK kita dari nomor induk kependudukan kita yang sudah kita daftarkan Nah selanjutnya untuk mengetahui kita itu masuk status peritas keberapa Apakah khusus atau umum apakah kita bisa melanjutkan pendaftaran atau tidak Maka disini teman-teman dari nick ini kalian scroll ke bawah ini ya Yaitu anda akan mendaftar sebagai apa Nah untuk P3K guru tentunya disini kita klik disini Nah disini ada pilihan P3K guru CPNS kemudian P3K teknis kemudian juga P3K tenaga kesehatan Nah selanjutnya karena kita ini adalah guru honorer dan terdaftar di apodik Maka saya ini mendaftar menjadi P3K guru Nah selanjutnya disini kita klik disini ya yaitu P3K guru teman-teman Nah ketika kita pilih P3K guru maka akan maka kita akan terdeteksi Kita itu dari data dapodik kita itu kita termasuk dalam kategori apa Nah contohnya yang seperti ini dari data dapodik saya Maka disini status prioritas saya ini kebutuhan khusus guru non-ASN Apa saja sih untuk kebutuhan khusus itu Nah kebutuhan khusus itu terdiri dari guru-guru yang sudah lulus passing grade Kemudian teman-teman PHK 2 dan juga guru non-ASN Nah guru non-ASN yang bisa masuk dalam kebutuhan khusus Itulah guru non-ASN atau guru honor sekolah negeri Dan juga jenis PTK nya sebagai guru Selanjutnya harus memiliki masa kerja yaitu minimal 3 tahun ya Nah kalau misalkan masa kerja kita minimal 3 tahun Maka disini nanti kita akan bisa masuk sebagai kebutuhan khusus teman Nah disini saya sebagai kebutuhan khusus Nah selanjutnya disini dari prodis saya Ini misalkan adalah akutansi misalkan Nah selanjutnya disini kita pilih pendidikan Nah disini ada pilihan silahkan disesuaikan untuk ijazahnya itu yang mana Apakah S1 akutansi atau D4 akutansi Nah berikutnya disini kita scroll ke bawah ya Selanjutnya disini kita untuk kebutuhan khusus Ini adalah bisa melakukan pendaftaran di 20 hari pertama Namun disini kita ternyata itu bisa melihat dulu ya Kita lihat dulu apakah kita dapat formasi ataukah enggak Dan setelah saya lihat ternyata disini saya untuk jabatan ini kosong Mengapa disini jabatan kosong Nah disini dikarenakan untuk formasinya itu sudah habis gitu ya Nah disini kita terbaca sebagai status prioritas kebutuhan khusus guru non-ASN Seharusnya bisa melakukan pendaftaran sekarang Namun dikarenakan disini untuk jabatan kosong Nah maka disini kita enggak bisa ya untuk melanjutkan pendaftaran Meskipun disini kita memilih untuk pendidikan kita misalkan Nah disini juga tetap sama Kita enggak bisa melanjutkan pendaftaran Nah penyebabnya apa? Penyebabnya disini di bawah ini Yaitu mohon maaf instansi tidak membuka formasi jabatan yang dapat dipilih Anda tidak dapat melanjutkan pendaftaran ini Nah dengan demikian ini dapat kita simpulkan Nah kalau misalkan disini adalah pemerintah provinsi Seperti yang kita ketahui bahwa untuk kewenangan ya Inilah saya ini sebagai guru SMA negeri Ini guru non-ASN, guru honore di sekolah SMA negeri Kemudian dari data dapatnya Sebenarnya saya masuk ke dalam kebutuhan khusus guru non-ASN Namun saya enggak bisa lanjutkan pendaftaran Dikarenakan disini enggak buka formasi yang linear dengan saya Nah dari ijazah saya yang seperti ini Kemudian yang ini selanjutnya jabatan ini enggak ada Nah ini bisa jadi penyebabnya Yang pertama yaitu di provinsi ini Ini tidak membuka formasi untuk teman-teman yang memiliki ijazah ini Artinya enggak linear dengan jabatan yang dibuka Nah kemudian kemudian yang kedua Ini adalah disini Berarti saya itu masuk urutan ketiga Urutan pertama itu kan guru lulus passing grade Urutan kedua ini adalah dari guru THK2 Urutan ketiga ini adalah kebutuhan khusus Yaitu guru honore sekolah negeri masa kerja lebih dari tahun ini Saya posisinya disini Nah misalkan disini untuk Untuk menjadi guru Untuk menjadi guru yang linear dengan akutansi Itu adalah terdapat sejawa timur ya Seprovinsi misalkan jawa timur Nah disini formatnya itu ada 80 misalkan Nah ada 80 Ini adalah untuk guru akutansi atau guru ekonomi 80 Kemudian Setelah ini disini yaitu di ketiga ini Nah ternyata di jatim Ini yang guru lulus passing grade ini ada misalkan ada 60 Ada 60 Kemudian yang masuk THK2 itu ada 20 Nah sehingga disini karena formasi Ini 80 Ini dikurangi penempatan P1 Penempatan THK2 Berarti disini saya sudah enggak bisa mendapatkan formasi Dikarenakan urut Selisiki urutan ini kita sudah kalah dulu ya Nah seperti ini Dan akhirnya disini kita enggak bisa melanjutkan pendaftaran Dikarenakan instansi Ini enggak buka formasi jabatan Yang kita pilih ini tuh Seperti yang kita ketahui bahwa Untuk persyaratan pelamar P3K Guru 2023 Ini kan terdiri dari P1 Yaitu guru yang lulus passing grade P2 itu adalah guru THK2 Dan juga Ini adalah guru THK2 Baik itu yang terdaftar di Dapodik Maupun juga enggak terdaftar di Dapodik Nah disini posisi saya adalah sebagai P3 ini Yaitu guru yang bukan PNS Kemudian jenis PTKnya Ini adalah guru Kemudian disini Induk pada sekolah negeri ya Terdaftar di Dapodik Minimal 3 tahun ajaran Nah dengan demikian Berarti disini saya masuk urutan yang ketiga ini Kemudian dari segi peraturan Untuk pemilihan formasi Ini kita bisa lihat disini Yaitu bahwa kalau misalkan Kondisinya itu instansi hanya membuka formasi Yang kurang dari atau sama dengan Jumlah P1 Kemudian disini Kalau misalkan kurang dari P1 ya Maka P2, P3, P4 Ini tidak dapat mendaftar Nah kalau misalkan formasi cukup untuk penempatan Guru lulus passing grade Maka THK2, guru sekolah negeri Dan juga pelamar umum Ini enggak bisa melanjutkan pendaftaran Kemudian jika P1 yang mendaftar Ini kurang dari jumlah formasi Maka akan menjadi sisa formasi Maka akan bisa menjadi sisa formasi Kemudian jika instansi membuka formasi lebih dari P1 Maka teman-teman nanti bisa melakukan pendaftaran ya Tentunya nanti penjadwalannya itu 5 hari menjelang penutupan pendaftaran Jadi ini adalah contoh untuk kita enggak bisa melanjutkan pendaftaran Karena enggak buka formasi ya di instansi kita Nah solusinya bagaimana Ya nanti kita akan bahas ya pada video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya